Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI berencana kembali menggelar asli unjuk rasa di sekitaran Istana Negara Jakarta Pusat pada hari Senin 11 April 2022 mendatang Demonstrasi pada Senin ini digelar sebagai aksi lanjutan di mana sebelumnya BMSI telah mengultimatum Presiden Jokowi Dodo agar memenuhi 6 tuntutan mereka dalam waktu 14 hari Koordinator media BMSI Lutfi Yubhejel mengatakan bahwa BMSI rencananya akan memulai unjuk rasa sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pihak Istana merespon aksi mereka Ia memperkirakan ada seribu mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa tersebut Lutfi juga mengklaim bahwa pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya namun menurutnya surat tersebut bukanlah surat izin melainkan hanya pemberitahuan saja Lutfi juga memastikan bahwa unjuk rasa pada hari Senin depan akan berlangsung secara damai dihimpun dari berbagai sumber berikut 6 tuntutan yang akan disampaikan BMSI pada Presiden Jokowi Dodo dalam aksi demo pada hari Senin mendatang Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi Dodo untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat mengkhianati konstitusi negara Kemudian yang kedua, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi Dodo menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UUIKN termasuk pada pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaannya Yang ketiga, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi Dodo menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya Keempat, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi Dodo mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait Lima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi Dodo menyelesaikan konflik agraria di Indonesia Dan terakhir, atau nomor enam mendesak dan menuntut Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan Sementara itu, BMSI di Tuding akan melengsarkan Presiden Jokowi Dodo pada unjuk rasa Senin depan Usai beredar poster berbunyi turunkan Jokowi dan kroninya beredar di media sosial Namun, tuduhan itu dibantah langsung oleh koordinator BMSI, Kak Harudin Ia memastikan poster yang beredar tersebut adalah hoak semata Kak Harudin menegaskan, aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 mendatang tak ditunggangi oleh kubu politik manapun Independensi BMSI dari kepentingan politik tertentu terang Kak Harudin bisa dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan mereka pada istana Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe ya